Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Kita update saham bank BRI Atau BBRI Yang hari ini Lompat ya 3,56% Atau 170 poin Ini termasuk Lompatan yang cukup besar ya Di tengah Harga saham BRI Yang terus menurun ya Jadi Sempat menguat Di kemarin ya 29 April Tapi menguatnya kecil Hari ini menguatnya lumayan Nah kalau 1 bulan ini Trendnya masih turun Nah ini nanti Sudah mulai terpatahkan ya Trendnya ya apakah Dia sudah Balik lagi uprend Ataukah ini hanya sementara ya Nanti kita coba lihat ya Nah ini dia sudah tembus Harga 1 tahun yang lalu ya Tapi secara 3 tahun Masih di atas ya teman-teman Harga 3 tahun yang lalu itu Masih 4.500an Terendah di 3.500 5 tahun yang lalu 2.400 ya Saat covid Saham bank BRI ini 2.400 Nah ini di tengah Menguatnya saham BRI ini Saham-saham perbankan yang lain Juga menguat ya teman-teman Kecuali Bank Mandiri ya BNI menguat Kemudian BCA Ini sempat Menguat tapi Kena profit taking BNGA juga menguat Bahkan saham-saham Pertambangan Telkom juga menguat Astra juga menguat ya Jadi Memang hari ini Sentimenya positif teman-teman Ini kita lihat Movernya nih Ini ya BRI terbesar ini BRI terbesar Kemudian dikuti Bank Mandiri BCA Telkom Astra Ya ini ya Telkom Astra ini kan udah Tertekan lama ya Jadi ini menguat semua BNI Pegas juga Ini menguatnya Lumayan nih 11% ya Nah newsnya Apa nih ya Masih sama newsnya Isu terdekat Isu terdekat Apa ya Dividend masih jauh ya Bulan Maret Tahun depan Ginerja Terimulan Pertama Yang naik Ini teman-teman Jadi dari 102 ke 105 Jadi Diperkirakan IPS nya Nanti juga naik Jadi 419 Jadi Dividend nya Nanti bisa juga naik Nanti Not profit nya 15 triliun Cash flow 49 Dividend nya 6,46% Ini masih Besar Cukup besar Untuk di sektor Perbankan Coba kita lihat Rubs nya Udah Lewat ya Red issue Juga udah lewat Nah kita lihat Secara Teknikal Nah ini patah Teman-teman Jadi memang 4680 Jadi Nodah Tembus 4700 Di bawah Kemudian Mantul ya Nah ini Ini Termasuk Tanda-tanda Bagus ya Tapi Masih Masih Bisa Koreksi juga ya Jadi Kalau mau Masuk ke Saham PRI Sebenarnya Harga ini Sudah cukup Bagus ya Teman-teman Nah dia Koreksinya juga Sudah Tajem ya Kita cek Tahun lalu April ya Akhir April Ini Mulai dari April itu Sampai Mei itu Naik teman-teman BRI Naik terus Sampai Dengan Agustus Ya Baru Setelah Agustus Koreksi Koreksi Tajem Di Sampai November Nanti Mendekati November Naik Terus Sampai Januari Mungkin ya Oh Maret 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 Tahun Sebelumnya Coba kita Cek 21 Ya Ini 22 Coba Nah 22 Ini Maret April Koreksi Tajem Main Ini Koreksi Tajem Masih Sampai Bulan Juli Masih Koreksi Habis Itu Naik Sampai November Terus Turun News Coba kita Coba kita Coba kita Coba kita Coba kita Coba kita Lihat Bollinger Bollinger Sudah mulai Ada Pantulan Terus MACD Ini Pasti Bagus MACD Sudah Mulai Mau Naik Stokastik Bagus Teknik Pasti Baik 49 98 Masih Belum Tembus MA5 Masih Rawan Koreksi Nanti Kalau Tembus 49 80 Atau 4500 5000 Ini Bagus Resist Stokastik Strong Bag Paling Foreign Foreign Ini Belum Hari Sore Ini Belum Ini Belum Ada Rekomendasi Ini Masih Baik Di Target 5500 Ini Mulai Menarik BRI Kalau Teman Teman Mau Spekulasi Bay Beli Secara Pertahap Ini Sudah Bagus Siapa Tahun Dia Trend Positif Tapi Kalau Dia Gagal Menembes 5000 Dia Nanti Lanjut Koreksi Lagi 4700 Saham BRI Ini Termasuk Saham Yang Cukup Bagus Karena Trendnya Positif Naik Terus Dividenya Juga Lumayan Besar 6% Diantara Saham Saham Perbankan Yang Lainnya Ini Termasuk Dividen Yang Cukup Besar Dan Pertumbuhan BRI Ini Cukup Bagus Stabil Labanya Juga Stabil Walaupun Ada Isu Berita Berita Yang Berkembang Misalnya Dana Nasabah Yang Berita Berita Yang Mungkin Sempat Membuat Apa Ya Isu Tidak Sedap Juga Di Saham BRI Tapi Kayaknya Secara Teknikal Pun Itu Bisa Dipatahkan Dengan Dengan Ginerja Dua Hari Ini Bisa Ditunggu Dulu Besok Tetap Ijo Atau Paling Tidak Masih Bertahan Di 4950 Ini Terakhir Masih Positif Yang BRI Oke Itu Dulu Teman Teman Untuk Review Sampai Ini Mudah Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Fakta Dalam Perinvestasi Jadi Saat Market Crash Teman Teman Siapkan Dana Untuk Masuk Justru Itu Kesempatan Untuk Investasi Kalau Ragu-ragu Ya Ambil Secara Bertahap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi